Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Gusnul Normanto dari Surabaya Mind Management Saya mengajak Anda untuk meneruskan perjalanan kita berjengkrama dengan pemikiran yang menyenangkan Dalam video ini kita membahas topik mengenai pikiran bawah sadar selalu awet mudah Anda ingin taruh bagaimana cara agar pikiran bawah sadar selalu awet mudah? Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda Tonton video ini hingga akhir Pikiran bawah sadar Anda tidak akan menjadi tua dengan perjalanannya waktu Sebab pikiran bawah sadar tidak menjadi tua dan tidak memiliki usia Haus atau usia tidak bisa disematkan pada daya spiritual atau pikiran bawah sadar ini ingat akar kata dari spiritual adalah spirit atau semangat kesabaran kebaikan hati kejujuran rendah hati kemauan baik kedamaian cinta dan persaudaraan adalah nama dan sifat yang tidak akan pernah menjadi tua Bila Anda menjalankan prinsip dan sifat sempat diatas tentunya alam akan bersahabat dengan Anda dan jiwa Anda dan Anda akan tampak selalu awet muda dan bersemangat Berapa dokter di karsiklinik di Amerika Serikat merilis sebuah hasil observasi yang menyatakan bahwa bukan hanya banyaknya tahun yang menyebabkan penyait penyakit usia lanjut para dokter menyebutkan bahwa ketakutan akan waktulah dan bukan waktu itu sendiri yang mempunyai efek merugikan pada pikiran dan tubuh seseorang yang berusia lanjut makin takut seseorang pada fungsi waktu itulah yang punya pengaruh yang merugikan Kisah seorang yang umurnya 65 tahun sakit-sakitan dan ia pernah menyerah pada keadaan Kenapa saya gunakan istilah menyerah dan bukan pasrah pada video-video yang lain akan kita bahas masalah ini Ia selalu mengeluhkan dan menyesali kelemahan fisiknya rasa kecewa dan kemunduran kesehatannya Ia merasa tidak berguna lagi dan tidak ada orang yang membutuhkannya Dengan keyakinan yang tiada harapan lagi dan pandangan hidupnya yang sia-sia ini Ia berkata kita dilahirkan bertumbuh menjadi tua dan tidak berguna itulah pada akhirnya Sikap mental yang sia-sia dan tidak berharga inilah yang merupakan sebab utama dari penyakitnya itu Memang benar Ia menjadi tua karena pikirannya penuh dengan sampah Pikiran bawah sadarnya mendatangkan semua bukti dari kebiasaan pikirannya Kata bijak ini perlu kita jermati Usia adalah terbitnya kebijaksanaan Anehnya banyak orang yang berpikir sebaliknya ia tidak menjadi semakin bijaksana dengan bertambahnya usia Mereka takut akan apa yang mereka istilahkan dengan usia lanjut yaitu usia lanjut Akhirnya hidup dan kepunahan yang secara implisit mereka mengakui takut hidup Namun usia bukanlah banyaknya tahun tetapi usia adalah terbitnya kebijaksanaan Bijaksanaan adalah suatu kesadaran mengenai daya spiritual yang hebat pada pikiran bawah sadar Anda dan pengetahuan mengenai cara menerapkan daya tersebut agar Anda bahagia bersemangat dan semakin bijaksana Buang dari pikiran Anda selamanya mengenai usia 65 tahun 75 tahun dan bahkan 85 tahun dan seterusnya adalah merupakan akhir dari hidup Anda atau dari siapapun pada usia tersebut merupakan permulaan hidup yang agung masa berguna aktif dan paling produktif lebih baik dari yang pernah Anda alami yakinlah bahwa pada titik usia ini merupakan harapan baru dan bahwa sadar Anda akan mewujudkan ini karena pada usia ini Anda akan dapat melakukan banyak hal dengan pengalaman yang Anda miliki dan Anda akan banyak berbuat kebaikan pada umat manusia sambutlah perubahan itu usia lanjut bukanlah peristiwa yang menyedihkan apa yang kita sebut dengan proses penuaan adalah perubahan yang harus disambut dengan gembira karena dalam tiap tahapan hidup adalah langkah maju di sebuah jalan yang tak berujung manusia punya daya yang melebihi daya tubuhnya dan punya indera yang melebihi indera fisiknya orang perempuan bertanya kepada Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu listrik Master Edison listrik itu apa ia menjawab nyonya listrik itu ada dan gunakanlah listrik merupakan sebuah nama yang diberikan kepada daya yang tidak kelihatan yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya tetapi kita pelajari dan kita ketahui banyak hal mengenai prinsip dan gunanya dan manfaatnya banyak sekali para ilmuwan tidak bisa melihat elektron dengan matanya tetapi menerimanya sebagai fakta ilmiah karena merupakan hasil kesimpulan dari suatu eksperimen yang valid demikian juga dengan hidup kita hidup itu ada dan kita ada di sini untuk membuktikan semua keindahan dan keagungan hidup hidup tidak hanya siklus dari lahir anak-anak remaja dewasa lalu lanjut usia bila Anda tidak bisa bermain sepak bola sebagus dulu dan tidak bisa lari secepat remaja dulu ingatlah hidup itu hanya berganti pakaian Anda tetap bisa berpikir cedas dan makin bijaksana kematian adalah perjalanan menuju hidup di alam lain masing-masing orang yang beragama meyakini hal itu kita harus menyambut usia lanjut dengan terima kasih dan selalu bersyukur karena usia mempunyai keagungannya sendiri yang isinya keindahan dan kebijaksanaan kedamaian cinta kasih kegembiraan keindahan kebahagiaan kebijaksanaan kemauan baik dan pengertian merupakan sesuatu yang tidak pernah tua dan tidak pernah mati kini kita banyak temui orang-orang yang berusia 80 tahun masih aktif dan sangat energi kondisi dan sikap ini sangat dipengaruhi oleh pikirannya seorang itu sekuat pikirannya cara berpikirlah yang menciptakan kekuatannya ada orang yang sudah tua pada umur masih 30 tahun sedangkan orang lain masih sangat muda pada usia 80 tahun usia seharusnya merupakan modal seseorang karena makin bertambah usia seseorang makin bertambahlah pengalamannya makin bertambahlah kebijaksanaannya rambut uban Anda kalau ada itu ya seharusnya menandakan adanya kebijaksanaan bukan menandakan kerampuan bukan menandakan kerapuan dan keletian tapi menandakan keterampilan dan pengertian kematangan emosi dan jiwa Anda semakin bertambah hal ini adalah berkah bagi Anda ada seorang yang berusia 65 tahun ia berusaha sekuat tenaga agar awet muda ia berenang bersama anak-anak muda setiap hari minggu lari tiap pagi dan bermain tennis tiap tiap sore dan apa Anda harus begitu tentunya tidak harus begitu diet pelatihan dan yang ia lakukan itu bukan disebut awet muda dalam video ini awet muda tidak hanya itu tidak hanya fisik namun lebih dari itu yang terpenting adalah pola pikir ingat kalimat berikut seperti yang Anda pikirkan begitulah Anda artinya menjadi tua atau tetap muda itu tergantung pada pikirannya jika seseorang selalu memikirkan mengenai keindahan kemuliaan dan hal-hal yang baik dan sangat bijaksana ia akan tetap awet muda banyak orang yang takut menghadapi usia lanjut dan takut hari depannya karena membayangkan terjadinya kemunduran fisik dan mental dengan bertambahnya usia ada yang juga merasa takut dengan bertambahnya usia karena fisiknya semakin lemah apa yang mereka rasakan dan pikirkan akan menjilma Anda akan menjadi tua bila Anda kehilangan perhatian hidup bila Anda berhenti bercita-cita dan bila Anda berhenti mencari kebenaran baru berhenti mencari dunia baru untuk ditaklukkan pikiran bahwa sadar Anda terbuka bagi ide-ide baru perhatian baru bila Anda membuka tabirnya memasukkan sinar matahari dan inspirasi kebenaran-kebenaran baru dalam kehidupan Anda dan alam semesta akan mengamininya dengan demikian Anda akan menjadi awet muda bila Anda berumur 65 tahun atau lebih sadarilah bahwa banyak yang dapat Anda berikan kepada masyarakat berusaha untuk berusaha untuk mempelajari hal yang baru setiap saat dan Anda akan merasakan bahwa Anda awet muda jagalah jangan sampai pikiran Anda itu pensiun pikiran Anda seperti sebuah parasut yang tidak Anda gunakan jika tidak Anda buka terbukalah untuk menerima ide-ide baru banyak para pensiunan mengalami kemunduran fisik dan mental secara tepat hanya dalam waktu beberapa tahun karena mereka merasa hidup mereka menjelang akhir sebenarnya masa pensiun adalah masa yang ideal untuk melakukan usaha baru tantangan baru hidup baru dan melanjutkan cita-cita lama yang belum terwujud dan ingin Anda wujudkan karena Anda punya kesempatan untuk melakukan hal itu Anda dapat mencapai lebih banyak pada usia 80 tahun daripada pada Anda mencapai usia 50 tahun karena tiap hari Anda tumbuh dalam kebijaksanaan dan pengertian mengenai hidup Anda dan alam semesta melalui pelajaran dan perhatian baru Anda harus produktif agar tidak menjadi beban masyarakat karena dengan melakukan tindakan yang produktif Anda akan dapat menikmati buah karya Anda memang tubuh dan fisik manusia menurun kekuatannya dengan bertambahnya usia tetapi pikirannya jauh lebih aktif lebih waspada karena bahwa sadarnya penuh dengan inspirasi dan pengalaman dengan demikian pikiran bahwa sadarnya tidak pernah menjadi tua dan selalu awet muda filsuk Yunani Sokrates belajar memainkan musik ketika ia berumur 80 tahun Michael Angelo melukis gambar-gambar yang termasur juga pada usia 80 tahun Isaac Newton masih bekerja keras pada umur 85 tahun beberapa orang yang saya temui di sekitar komplek rumah kami banyak yang berumur lebih dari 75 tahun masih tetap aktif masih tetap berolahraga dan bermasyarakat bagaimana dengan Anda terima kasih Anda telah menyaksikan video ini semoga bagi Anda bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar Anda terima kasih Terima kasih.